Halo, ada yang kangen. Oke, kembali lagi di channel If One Divergen. Nah game pes pes is back. Masih ingat game ini gak? Pengendara motor hantu, Ghost Reader. Dulu kalian pernah main di rental PS2 kan? Nah kalau mau nostalgia gampang aja. Ini mimin bisa main di Android, pake HP kentang pun lumayan lancar guis. Di dunia game, nostalgia adalah bahan bakar yang kuat. Salah satu game yang membangkitkan nostalgia bagi para penggemar PlayStation 2 adalah Ghost Reader. Kini, dengan kemajuan teknologi, penggemar dapat merasakan sensasi bermain game ini lagi di perangkat Android mereka, menggunakan emulator PSP. Tidak seperti pengalaman asli di PS2, bermain Ghost Reader di emulator PSP memerlukan penyesuaian. Grafis yang di ukskale dan kontrol yang disesuaikan untuk layar sentuh memungkinkan para penggemar untuk menikmati game ini di mana saja, kapan saja. Namun, seperti yang Anda sebutkan, penggunaan emulator Aether-Aether memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Penggunaan Aether-Aether memang memberikan pengalaman yang berbeda. Emulator ini memberikan peningkatan visual dan performa yang signifikan, memungkinkan penggemar Ghost Reader untuk merasakan game dengan kualitas yang lebih tinggi. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk pengalaman tersebut. Aether-Aether membutuhkan spesifikasi perangkat yang lebih tinggi dan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih berat bagi pengguna yang ingin merasakan Ghost Reader dengan kualitas terbaik. Selain itu, ukuran file game juga bisa berbeda, dengan versi untuk Aether-Aether mungkin memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan. Meskipun demikian, bagi penggemar yang menginginkan pengalaman bermain game yang lebih autentik dan mendalam, penggunaan Aether-Aether mungkin menjadi pilihan yang lebih menggiurkan. Dengan visual yang ditingkatkan dan performa yang lebih mulus, mereka dapat membenamkan diri mereka sepenuhnya ke dalam dunia kegelapan yang dipersembahkan oleh Ghost Reader. Jadi, baik menggunakan emulator PSP biasa maupun Aether-Aether, penggemar Ghost Reader dapat kembali mengeksplorasi cerita penuh aksi dan kegelapan dari game klasik ini di platform Android mereka. Setiap pilihan memberikan pengalaman yang berbeda, tetapi satu hal yang pasti, api Ghost Reader tidak akan pernah padam dalam ingatan penggemarnya. Ghost Reader, sebuah game klasik dari era PlayStation 2, kini dapat dinikmati lagi di perangkat Android melalui emulator PSP. Dengan grafis yang diukskale dan kontrol yang disesuaikan untuk layar sentuh, penggemar Ghost Reader bisa merasakan nostalgia dan keseruan game ini di mana saja. Namun, jika Anda mencoba menggunakan emulator Aether-Aether, pengalaman bermainnya mungkin sedikit berbeda, dengan peningkatan visual dan performa yang lebih halus, memberikan pengalaman yang lebih mendalam dalam mengendalikan Reader of the Ghost. Siap memacu motor ke dalam dunia kegelapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.